Beralih ke informasi dalam negeri, 10 pelukis menggoraskan karyanya dalam satu objek dalam waktu bersamaan. Aksi mereka ini ciptakan rekor baru dan dicatat dalam Original Record Indonesia Award. Satu, dua, tiga. Di hitungan ketiga, 10 orang perupa mulai menorehkan aneka cat warna ketubuh model cantik ini. Dalam waktu tiga menit saja, berbagai corak seni abstrak lukisan mengenai alam tergambar di atas kulit dan pakaian model. Aksi lukis dari 10 seniman tato, make-up dan seni lukis ini menciptakan rekor baru. Rekor dicatat dalam Original Record Indonesia Award. Kegiatan ini diprakersai oleh sanggar olah seni babakan Siliwangi Bandung. Ke arah apresiasi ya, kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seniman lukis untuk membuat rekor, kolaborasi, 10 pelukis dalam waktu bersamaan. Menjadi objek seni lukis tubuh membuat para model bangga. Selain jarang, aksi seni ini memberikan wawasan baru bagi mereka. Baru pertama kali sih ikutan body painting, soalnya emang jarang banget ngadain acara seperti ini ya, saya sih support banget sama acaranya kayak gini, karena ya kalau bisa sih diperbesar lagi acara-acara yang kayak gini. Model berhijab tak mau ketinggalan. Mereka ikut meramaikan acara dengan seni lukis tubuh yang diserasikan dengan lukisan kanvas yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan digelar sebagai upaya memperluas pengetahuan masyarakat mengenai seni rupa yang bisa dilakukan oleh berbagai profesi seni. Kerjasama di sini untuk membuat lukisan kolaborasi, pas kolaborasi ya, antara seniman tato, seniman make-up, dengan seniman lukis dikolaborasikan melalui visualisasi body painting. Dan kebetulan juga di sini ya, kita alhamdulillah juga bisa mencangkan rekor juga ya untuk sanggar ini. Selain pelaku seni rupa, aksi body painting ini diikuti ratusan fotografer Bandung. Mereka mengambilkan para model dengan pose yang sesuai tema acara, yaitu alam.